Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak soleh dan solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Berjumpa lagi dengan Ustazah Lilis dan Ustazah Farha pada pelajaran IPA kelas 4 Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pemahamanku Amin ya rabbal alamin Materi IPA yang hari ini akan kita bahas adalah tentang gaya gesek dan gaya magnet Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Aku bisa menjelaskan contoh gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari Aku bisa menjelaskan sifat magnet Serta contoh gaya magnet dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari Oke anak-anak, sudah siap belajar IPA hari ini tentang gaya gesek dan gaya magnet? Yuk fokus menyimak videonya ya Yang pertama kita bahas adalah tentang gaya gesek Kalian pastinya pernah bermain perosotan Ketika kamu bermain perosotan, dua benda bergesekan satu sama lain Yaitu gesekan antara tubuhmu dengan papan perosotan Gesekan tersebut menyebabkan gerakan tubuhmu lama-kelamaan melambat dan berhenti bergerak Inilah bukti adanya gaya gesek Gaya gesek adalah suatu gaya yang menahan atau memperlambat benda bergerak Gaya gesek dihasilkan jika dua permukaan benda saling bersentuhan satu sama lain Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerakan benda Sehingga bisa memperlambat benda tersebut bergerak Bisakah kamu menyebutkan contoh gaya gesek lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Beberapa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari Gesekan antara telapak tangan dengan gelas menyebabkan gelas mudah dipegang Gesekan antara batang korek api dengan bagian kotaknya yang kasar Bermanfaat untuk menghasilkan api Gesekan antara rem dan cakram Bermanfaat untuk membuat kendaraan melambat atau berhenti Gesekan antara tongkat biola dan senar Bermanfaat membunyikan biola Gesekan antara penghapus dan kertas dapat menghapus tulisan Gesekan antara parasut dan udara membuat parasut terbang lebih lambat Taukah kamu? Besarnya gaya gesek dipengaruhi kasar atau licinnya permukaan benda yang bergesekan Sebagai buktinya, coba kita bandingkan kedua benda berikut ini ya Perosotan mana yang membuatmu lebih mudah meluncur Apakah perosotan di taman bermain Atau perosotan yang ada di tempat renang Pastinya perosotan yang ada di tempat renang ya Karena dialiri air sehingga permukaannya lebih licin Selanjutnya, bola mana yang lebih cepat meluncur Apakah bola yang digiring di lapangan rumput Atau bola bowling yang dilemparkan di arena bowling Tentunya bola bowling akan lebih cepat meluncur Karena arena bola bowling lebih licin daripada lapangan rumput Apa yang dapat kalian simpulkan dari perbandingan tersebut? Ternyata, semakin licin permukaan suatu benda Maka gaya geseknya semakin kecil Sehingga benda lebih mudah bergerak Sebaliknya, semakin kasar permukaan suatu benda Maka gaya geseknya semakin besar Sehingga benda lebih sulit bergerak Itu tadi tentang gaya gesek Selanjutnya, kita bahas gaya magnet Siapa di sini yang suka mengoleksi magnet kulkas? Mengapa hiasan kulkas tersebut dapat menempel pada pintu kulkas ya? Inilah bukti adanya gaya magnet Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet Sehingga dapat menarik suatu benda Daerah di sekitar magnet Yang masih mendapat pengaruh magnet disebut Medan magnet Seperti yang ditunjukkan pada video ini Taukah kamu apa saja sifat-sifat magnet? Untuk mengetahuinya, kalian simak video percobaan berikut ini ya Pada percobaan pertama Ustazah menyiapkan sebuah magnet Dan tiga jenis sendok dengan bahan yang berbeda Yaitu sendok kayu, sendok plastik, dan sendok logam Kira-kira sendok mana ya yang bisa ditarik oleh magnet? Ternyata hasilnya hanya sendok logam yang bisa ditarik oleh magnet Jadi, sifat magnet yang pertama yaitu Magnet hanya dapat menarik benda yang terbuat dari logam Pertanyaannya, apakah semua logam dapat ditarik oleh magnet? Ayo temukan jawabannya pada percobaan kedua berikut ini Di percobaan ini, Ustazah menyiapkan Tiga buah benda yang terbuat dari logam Ada peniti, klip kertas, dan juga uang logam Kira-kira, apakah ketiga benda tersebut dapat ditarik oleh magnet? Ternyata, hanya uang logam yang tidak dapat ditarik oleh magnet Tidak semua jenis logam dapat ditarik oleh magnet Magnet hanya bisa menarik benda yang terbuat dari besi Sedangkan uang logam biasanya terbuat dari campuran bahan aluminium, kuningan, atau tembaga Pada percobaan selanjutnya, kita akan membuktikan Apakah gaya magnet masih dapat bekerja ketika dihalangi oleh selebar kertas? Ternyata, sifat magnet yang kedua yaitu Gaya magnet masih dapat bekerja walaupun terdapat penghalang Tetapi, semakin tebal penghalangnya Tentu gaya magnet yang bekerja semakin kecil Berdasarkan bentuknya, ada beberapa jenis magnet Yaitu magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran Setiap magnet memiliki dua kutub Yaitu kutub utara dan kutub selatan Coba kamu perhatikan video berikut ini Kutub utara magnet ditandai dengan warna merah Sedangkan kutub selatan magnet ditandai dengan warna biru Apa yang terjadi ketika dua magnet dengan kutub yang sama didekatkan? Ternyata kedua magnet saling tolak menolak Tapi apa yang terjadi ketika dua magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan? Ternyata magnet akan saling talik menarik Dari percobaan tersebut, kita ketahui sifat magnet yang ketiga Yaitu, jika kutub senama didekatkan Maka magnet akan saling tolak menolak Sedangkan, jika kutub tidak senama didekatkan Maka magnet akan saling tarik menarik Bisakah kamu menyebutkan contoh dan manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari? Gaya magnet dapat ditemukan pada benda-benda berikut Kompas Jarum kompas merupakan magnet yang bermanfaat untuk menunjukkan arah utara dan selatan bumi Selain itu, magnet juga digunakan untuk mengangkat benda seperti rongsokan besi atau paku-paku di jalan raya Magnet pada pengarah suara dapat menghasilkan getaran sehingga keluarlah bunyi Kereta maglev memanfaatkan gaya magnet Kereta ini mengambang atau tidak menyentuh rel sehingga gaya gesek dapat dikurangi Oleh karena itu, kereta ini mampu melaju dengan kecepatan sampai 200 km per jam Jauh lebih cepat dari kereta biasa Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang contoh gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari Serta sifat, contoh, dan manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari Alhamdulillahirrohbilalamin Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bermanfaat Sampai jumpa pada pembelajaran IPA berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!